kita kesana tuh ada pemancar ya ahlan wasahlan ada anjing guys laporan terus sayang-sayang eh jangan makan batu Pak aduh astagfirullahaladzim wah itu coba mau cobain masuk gua itu ada batu Pak jangan macam-macam medinah medinah tunnabi ya ahlan wasahlan Alhamdulillah pada kesempatan dan kali ini saya bersama teman-teman akan berkunjung ke Gunung Uhud yang mana Gunung Uhud ini merupakan gunung yang letaknya berada di sebelah utara kota Madinah kurang lebih 4,5 km dari pusat kota ya ala ahlan wasahlan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asa'ad subahakum fi kulli khairat wa asa'ad Allah awqatakum dikulli khairu a'afiyah Alhamdulillah pagi hari ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Uhud kita sudah berada di daerah haki gunung insya Allah berapa waktu yang kita butuhkan untuk mendaki Gunung Uhud belum kita ketahui insya Allah kita nikmati aja pelajaran pagi hari ini pagi hari ini kita berempat ada ini Pak Akbar Pak Masya Allah ada juga Syekh Mujahid Ahlan Sabahul Khair Sabahul Nur Masya Allah Masya Allah ini sekitar para pemukim di sepertinya kita ke arah sini deh Oh Masya Allah ini kita udah di hampir berhujung jalan untuk memulai awal pendakian ini masih sekitar pemukiman di sini Alhamdulillah kebetulan kemarin kota Madinah digoyur hujan sehingga penampakan warna Gunung Uhud kurang lebih seperti ini dia agak coklat-coklat gelap gitu dan pagi ini kita pendakian Alhamdulillah jalanan enggak berdebu karena kota Madinah baru digoyur hujan kemarin Insya Allah ini kita sudah di ujung jalan untuk memasuki awal pendakian Gunung Uhud Nah nanti Insya Allah kita kesana tuh ada pemancar nah disitu kita akan naik akan posisi kita pos terakhir disitu ini sudah di ujung jalan batas pemukiman selebihnya kita akan masuk ke jalur pendakian Masya Allah Tabarakallah jadi guys kurang lebih Gunung Uhud ini panjangnya mencapai tujuh kilometer Wah luar biasa banget sih asli ya Ahlan wasahlan Alhamdulillah pagi ini kita start dari bawah kurang lebih jam tujuh pagi atau udah sampai di puncak gunung jam beberapa nanti kita coba lihat tapi tidak begitu jauh sih untuk perjalanan kali ini Oh ayolah jalan ayo ini belum ada seperempat nih kita start tadi jam tujuh Masya Allah ya Ahlan wasahlan ini jalur pendakian bisa pakai mobil juga dan kita akan melintasi jalur ini Alhamdulillah kan nggak ada debu ini mobil lewat kalau seperti biasanya nggak ada hujan Oh debunya banyak banget tapi Alhamdulillah kemarin digoyir hujan mobil melewati kita pun kita nggak ada kelihatan debu mulai kerasa nih udah di jalur nanjak kita udah kurang lebih jalan memakan waktu sekitar setengah jam dari bawah hari jam tujuh sekarang udah setengah lapan dan jalurnya sudah agak nanjak udah nggak ada landai lagi nih ada anjing guys oh itu suaranya hari ini cuacanya mendukung banget cerah nggak berdebu dan juga angin pun nggak ada tapi memang sekarang kita karena masih disitai musim dingin jadi Alhamdulillah perjalanan lumayan ringan tuh guys bunyi suara anjing weh bapak bapak muda ayo jadi guys pada kesempatan kali ini puncak Gunung Uhud yang akan kita kunjungi memiliki ketinggian 1050 meter jadi ini rekomendat banget sih bagi para pemula yang pengen tahu bagaimana sih rasanya dan daki gunung nah sana sih Akbar ya yang pemancar itu nah itu kita akan ke situ mutar dulu nih jalannya berliku si bapak bawa airnya lumayan ya pak buat seminggu akhirnya di gunung ya aduh istri break sejenak aduh ini kita masih puncak kita di sana posisi sekarang lagi break ini kurang lebih baru seperempat dari perjalanan kita sih belum 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 seberapa wah ini jubahnya udah dibuka mendaki ini pertama kali orang daki pakai jubah Masya Allah yuk kita gas lagi nanjak kurang lebih sudah 45 menit Allahuakbar Masya Allah wah ini jubahnya baru bisa emang lo disitu enggak 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 itu yang benar muter gini ke atas tapi enggak tahu ini bikin jalur kita ikut aja ya coba mempersingkat apa namanya perjalanan kita bikin jalur baru tapi nampaknya sih bisa sih bisa ya eh mantap eh mantap eh mantap dapet ya bisa bisa enggak dapat ini yang kita goreng di kantang di gunung ya oh ada orang jogging jogging ke gunung di gunung bagi cepatinnya ini mobil yang tadi ketemu di bawah dia udah balik ini mobil ini kok bisa coba jalannya rasak jalannya rasak jalan enak dan ini udah kurang lebih 1 jam pas sekarang sudah jam 8 jalan sekarang perjalanan ini sudah mau sampai sih oke, apa ya masaknya yaa, yaa eh, Bar nyobain potong jalan gak? ini kan jalan udah lurus terus belok ketahuan nih disini bisa motong nih tapi ngeri banyak batu gak ada yang berani wow Masya Allah udah mulai kelihatan pemandangan kota Madinah dari atas ha? yang kotak-kotak itu apa? bukan, bukan Jamiah banyak banget sih cuma kotak-kotak disini emang gitu bangunannya apa? gak ada yang lancip kayak gini dong yang sana jalan sendiri pak bapak kita cobain jalur baru lagi nih jalur kedua motong jalan bismillah jadi ada tantangannya dikit sih karena lewat kayak gini-ginian kebanyakan kita lewati jalur mobil nyampe alhamdulillah berhasil woi berhasil motong jalan bawah woi Masya Allah Madinah laporan terus sayang sayang break dulu ayo santai ini udah nanjak banget nih ntar lagi nyampe iya sih asli istirahat istirahat dulu ya gimana pak siren tak ban tak ban insya Allah eh jangan makan batu pak aduh astagfirullah ini udah kesel banget ya ini kasian gak biasa aja alhamdulillah takut banget melayang juga repot juga gimana pak mantap mantap ya ntar lagi nyampe sih jangan lupa subscribe dan like share ya biar kita tambah semangat bikin videonya kaya orang orang kok kaya orang orang bapak nanti aja nanti aja nanti aja nanti aja aku langsung wah itu mau cobain masuk gua itu ya ini ada gua udah cerah itu aja nah dia mau cobain cobain luar ayo udah mau nyampe sana tuh depan tower itu kita sampai disitu berhenti sebenarnya kita mau kemana sih ya ini ada batu pak jangan macam-macam udah jalan cahit aja lagi oh Madinah kota Madinah sudah dibilang buat persiapan masing-masing mantap bentar lagi nyampe guys ayo semangat 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 kita yang tower ini kan iya yang tower ini depan ini ini udah kayak di film ano tentara yang melakukan diri dari Taliban juga hehehe ayo ini tanjakan terakhir nih pekerja kayak gini ayo ini tentara dari Taliban ayo ini tanjakan terakhir alhamdulillah ya rab ala salamatil wosul akhirnya akhirnya nyampe juga masha'allah tawarakallah alhamdulillah udah nyampe guys alhamdulillah Allahuakbar Allahuakbar di bawah kota Madinah nyampe alhamdulillah sekarang kita udah nyampe mau break sarapan pagi abis itu nanti kita lanjut lagi oke mantap sip sarapan dulu ada apa aja tuh pak hah ada makanan banyak banyak ya pokoknya makan sarapan sarapan wah mantap ada rotis ya ada waduh ini si bapak dari Medan ini profesional sekali semuanya apa namanya bikin bugur coba adek budung stamina nya makin oke tapi udah gak hangat lagi coba lihat wah mantap eh kacang hijau sama skamina sip 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 ada lagi nih ini apa lagi nih woy sampe bau sampe bau memang masya Allah 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 alhamdulillah kita sudah selesai sarapan sudah kenyang dan beres semuanya kurang lebih ini salah satu puncak yang ada di gunung Uhud dan puncak ini paling terendah yang ada di puncak Uhud jadi kita tadi kurang lebih perjalanan yang kita tempuh dari bawah tadi jam 7 pagi sampai ke puncak sini jam 8 kurang seperempat jadi perjalanan sekitar 1 jam 45 menit lah dari bawah tadi dan ini jalur yang paling simple dan gampang banget untuk kesempatan kali ini masih ada lagi puncak-puncak yang lain tapi insya Allah di lain waktu nanti kita berkunjung dan juga perlu diketahui gunung Uhud merupakan salah satu gunung yang bersejarah dalam Islam yang mana gunung Uhud ini kata Rasulullah SAW Jabalun nyuhibbuna wanuhibbuhu yang mana gunung Uhud merupakan dia mencintai kita dan kita mencintai dia gunung Uhud ini sendiri merupakan salah satu gunung yang nanti ada di surga Allah SWT sebagaimana dalam hadith Bukhari Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya sesungguhnya gunung Uhud ini merupakan salah satu gunung yang akan berada di surga nanti kelahi insya Allah di inilah ta'ala dan hadith yang terakhir kata Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat mengunjungi gunung Uhud ini lantas ketika Rasulullah SAW berkunjung ke gunung ini gunung Uhud bergoncang dan kata Rasulullah SAW kepada gunung Uhud Usbut Uhud Fainnahu Alaika Nabiun Wasiddiqun Wasyahidan kata Rasulullah SAW kepada gunung Uhud tersebut Wahai Uhud Usbut diamlah tenanglah sesungguhnya di atasmu terdapat seorang Nabi dan Siddiq Abu Bakar Rasulullah SAW dan ada Umar bin Khattab Rasulullah SAW dan juga Uthman bin Affan Rasulullah SAW Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dapat berkunjung ke salah satu puncak yang ada di gunung Uhud perjalanan pun lancar Alhamdulillah ya beginilah gunung yang bersejarah dan Allah mengudahkan serta mengizinkan saya bersama teman-teman untuk mentadaburi berkunjung ke gunung Uhud ini sebagai diri pribadi salah satu alumni Gunung Semeru tahun 2019 ingin mengucapkan salam rindu yang begitu dalam dari gunung Uhud kita semua berdoa mudah-mudahan Semeru lekas pulih kondisi semakin membaik dan pendakian pun dibuka dan bisa berkunjung ke sana biinillahi ta'ala beres semua makanan habis Bismillah oke guys Alhamdulillah sudah selesai pendakian semua sudah beres sekarang kita otw berjalan untuk pulang Alhamdulillah lancar semuanya pendakian kali ini Insyaallah kedepan mudah-mudahan ada kesempatan kita akan ke puncak Bunuh Utut yang lain juga ada beberapa puncak disini Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan kita ke puncak-puncak yang lainnya terima kasih yang telah menyaksikan video ini jangan lupa like comment and share dan juga bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe Barakallahu fikum jami'an wa as'ala Allah wa akwatakum bi kulli khair ma'a assalamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih